Intro Ratusan warga kampung kayu batu kota Jayapura melakukan pemalangan kantor gubernur Papua sejak minggu malam hingga senin pagi. Akibatnya ASN terpaksa tidak masuk kantor karena aktivitas perkantoran lumpuh total. Pemalangan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah provinsi Papua yang belum membayar hak ulayat kantor gubernur Papua. Setelah dilakukan negosiasi oleh Kepala Dinas Kominfo dan pemilik hak ulayat, barulah pemalangan kantor dibuka. Dengan syarat, masyarakat harus bertemu dan berdialog dengan penjabat gubernur Papua untuk proses penyelesaian tanau layat. Kepala Dinas Kominfo Papua, Jerry Agus Yudianto mengatakan untuk aktivitas ASN sendiri belum dapat dipastikan kapan akan kembali normal hingga persoalan ini diselesaikan. Jadi di kantor gubernur Papua ini memang pelayanan di dalam kantor itu ada yang sifatnya juga digital kan. Ada juga yang langsung. Memang kalau dengan kantor gubernur otomatis tidak akan tersendal. Tetapi yang sifatnya kita online, kita jalan. Jalan kakuitas, masih ada jalan. Ya, masih ada. Tidak berkantor saja itu ya? Ya, sementara satu hari ini memang para ASN yang di dalam sejabat kita tetap ketahui dari pagi sampai sore hari ini.